Bab 1424. Pertempuran di ujung tanduk. Setelah Jefferson Lee kebingungan sejenak. Ia tersadar. Pada saat itu, hatinya tiba-tiba merasa sedikit sedih. Ia tiba-tiba teringat bahwa 50 tahun yang lalu. Tak lama setelah Carson Lee mencapai alam Transcendent. Kabar kurang baik datang begitu cepat. Sembilan master yang pergi bersama Carson Lee. Semuanya mati dalam kecelakaan. Pada waktu itu, ini menjadi berita besar di kota Kekaisaran Sangguan. Dan Jefferson Lee ingat dengan sangat jelas. Ia bahkan melihat dengan mata kepala sendiri sembilan master itu meninggal. Dan ia sendiri yang mengantarkan sembilan master itu ke kubur. Tetapi sekarang, 50 tahun yang lalu yang seharusnya sudah mati tiba-tiba muncul kembali. Dapat dibayangkan. Kejutan dalam hatinya dan juga kekecewaan yang terasa. Carson Lee tampaknya menyadari pikiran Jefferson Lee. Dan berkata, Keluarga Lee tidak boleh kehilangan pemimpin. Kenyataannya menunjukkan bahwa kamu telah melakukannya dengan baik. Jake Lee juga tersenyum. Saat itu, Aku tahu bahwa kecerdasanmu luar biasa. Dan bakatmu dalam seni bela diri juga sangat luar biasa. Sekarang melihat kekuatan besar keluarga Lee. Memang berkat usahamu. Jefferson Lee dengan cepat menyembunyikan suasana hatinya yang suram. Menatap Carson Lee. Ayah, Maksudmu, Apakah kamu ingin sepupu Jake Lee? Ikut bersamaku untuk meminta orang dari keluarga Kekaisaran. Carson Lee mengangguk. Menyipitkan matanya dan berkata, Sepertinya, Kaisar Sangguan, Juga sudah tahu bahwa sembilan orang yang hilang bersamaku lima puluh tahun yang lalu. Sebenarnya tidak mati. Jadi ia mengirim Janus Sangguan untuk mencariku. Sebenarnya ingin aku mengatur master yang melebihi alam Transcendent untuk pergi ke keluarga Kekaisaran Sangguan. Dengan begitu, Bahkan jika jalan seni bela diri Jerry yang belum berakhir. Keluarga Kekaisaran Sangguan dapat sepenuhnya mengatakan bahwa keluarga Lee datang dengan master yang melebihi alam Transcendent. Dan mereka tidak dapat menghalangi. Jefferson Lee berkata dengan marah. Sungguh rubah tua yang sangat licik. Carson Lee menyipitkan matanya dan berkata, Tidak bisa ditunda lebih lama. Kamu sekarang bawa Jake dan pergi ke keluarga Kekaisaran Sangguan. Aku ingin melihat apa yang sesungguhnya dari Jerry yang... Iya. Tidak lama kemudian, Jefferson Lee dan Jake Lee meninggalkan keluarga Lee. Tanpa membawa siapa-siapa selain mereka berdua. Setengah jam kemudian, Jefferson Lee membawa Jake Lee ke keluarga Kekaisaran Sangguan. Pemimpin keluarga Lee memiliki waktu untuk datang hari ini. Janus Sangguan menyambut dua orang itu dengan tangan sendiri. Tersenyum sambil berkata, Sepertinya orang yang pergi ke keluarga Lee sebelumnya bukanlah dirinya. Janus Sangguan berkata sambil melihat dengan sangat dalam pada Jake Lee yang berdiri di belakang Jefferson Lee. Merasa agak terkejut dalam hati. Jake Lee. Ia merasakan tekanan seni bela diri yang sangat mengerikan. Jefferson Lee berkata dengan tenang. Jerry yang telah mencemarkan nama keluarga Lee. Ayahku sangat marah dan dengan sengaja mengirimku untuk membawa Jerry yang kembali ke keluarga Lee. Tuan yang tidak akan menghalangi. Bukan. Janus Sangguan berpura-pura kaget. Apa? Kamu ingin membawa pergi Tuan Yang? Tidak bisa. Tuan Yang adalah tamu berharga dari keluarga kami. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu membawanya pergi? Jefferson Lee berkata dengan suara dingin. Bagaimana jika aku bersikeras membawanya pergi hari ini? Sekarang. Karena dia tahu bahwa keluarga Kekaisaran Sangguan juga ingin menjadikannya sebagai penguji untuk Jerry yang. Dia tidak perlu khawatir bahwa keluarga Kekaisaran akan menuntut tanggung jawab keluarga Lee. Yang perlu dilakukannya sekarang adalah berkolaborasi dengan keluarga Kekaisaran Sangguan dan memainkan sebuah drama. Kita lihat siapa yang berani. Janus Sangguan melangkah maju dengan tegas dan berkata dengan suara dingin. Setelah kata-katanya selesai. Beberapa ahli puncak dari keluarga Kekaisaran Sangguan langsung mengelilingi Jefferson Lee dan Jake Lee. Apakah kalian yakin? Ingin menjadi jalan kita? Pada saat ini, Jake Lee tiba-tiba berbicara. Dan tekanan seni bela diri yang mengerikan melepaskan diri dari dirinya. Dalam sekejap, seluruh istana keluarga Kekaisaran Sangguan tercakup oleh tekanan seni bela diri yang mengerikan ini. Para ahli puncak dari keluarga Kekaisaran Sangguan yang mengelilingi mereka. Termasuk yang berada di tingkat setengah langkah ke alam Transcendent. Semua wajah mereka berubah besar. Dan mereka semua menatap Jake Lee dengan tampang takut. Kakamu adalah ahli di atas alam Transcendent. Seorang ahli setengah langkah ke alam Transcendent mengatakan dengan ekspresi serius. Jake Lee tersenyum ringan. Jika kalian tahu bahwa aku adalah ahli di atas alam Transcendent. Kalian seharusnya tahu bahwa kalian semua bukan lawan bagiku. Aku beri kalian kesempatan untuk pergi. Jika tidak, kalian akan mati. Ucapan itu penuh dengan ancaman. Para ahli dari keluarga Kekaisaran Sangguan. Yang tidak tahu kebenaran. Saat ini tidak ada yang mundur. Dan mata mereka penuh dengan kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Janus Sangguan juga melihat dengan ekspresi sulit dan berkata kepada Jefferson Lee. Kepala keluarga Lee. Tindakanmu terlalu berlebihan. Bukan. Ini tetap wilayah keluarga Kekaisaran Sangguan. Jefferson Lee berkata dengan suara dingin. Karena ini adalah wilayah keluarga Kekaisaran Sangguan. Kami tidak membunuh sembarangan. Ini sudah memberikan wajah besar pada keluarga Kekaisaran. Jika putra mahkota tidak ingin keluarga Kekaisaran menderita kerugian besar. Bawa orangmu pergi. Kami hanya akan membawa pergi Jerry Yang. Janus Sangguan tentu mengerti bahwa Jefferson Lee juga sedang beraktif. Dia berpura-pura tidak senang dan berkata. Kamu akan membayar harga atas ini. Setelah berkata demikian. Dia mengayunkan tangannya. Beri jalan. Para ahli dari keluarga Kekaisaran Sangguan juga menyadari bahwa mereka bukan lawan untuk Jake Lee. Saat Janus Sangguan memberi isyarat untuk memberi jalan. Tidak ada yang menghalangi. Sementara itu. Di tempat tinggal Jerry Yang. Dia sedang berlatih. Belum menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Door. Tiba-tiba. Pintu ruangan terbuka. Dan Henny Sangguan bergegas masuk dengan panik. Tidak baik. Orang-orang dari keluarga Lee datang. Mereka ingin membawamu pergi ke keluarga Lee. Jerry Yang perlahan membuka mata. Dengan pandangan tajam di matanya. Orang-orang dari keluarga Lee ingin membawaku ke keluarga Lee. Henny Sangguan dengan panik berkata. Itu Jefferson Lee membawa seorang ahli di atas alam Transcendent ke keluarga Kekaisaran. Sekarang putra mahkota memimpin ahli dari keluarga Kekaisaran untuk menghalangi. Tapi pasti tidak akan berhasil. Kamu cepat pergi. Ahli di atas alam Transcendent memiliki kekuatan seberapa besar. Jerry Yang sangat jelas. Dengan kondisinya sekarang. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk pergi. Tetapi jika dia tetap di sini. Mungkin dia masih bisa melancarkan serangan kejutan yang akan membuat para ahli keluarga Lee terkesan. Aku sudah tidak bisa pergi. Jerry Yang berkata. Henny Sangguan hampir menangis. Meskipun kamu tidak bisa pergi. Kamu harus pergi. Jika tidak pergi. Tidak akan ada harapan sama sekali. Dia sangat sadar bahwa kemampuan bela diri Jerry yang belum pulih sepenuhnya. Hanya memiliki fisik ahli di atas alam Transcendent. Tetapi masih bisa membunuh ahli alam Dewa dalam sekejap. Jerry Yang menggelengkan kepala. Berdiri perlahan. Saat ini. Dia sangat tenang. Dia menyadari bahwa kepanikan hanya akan mempengaruhi kerja otaknya sendiri dan membuatnya semakin berbahaya. Jika dia tidak bisa pergi. Maka dia akan tetap di sini. Melihat apakah ada kesempatan untuk membunuh ahli di atas alam Transcendent dari keluarga Lee. Asalkan dia bisa membunuh satu ahli di atas alam Transcendent. Tidak peduli itu dari keluarga kekaisaran atau keluarga Lee. Mereka pasti tidak akan berani bergerak gegabuh lagi. Namun. Dengan kondisinya sekarang. Membunuh ahli di atas alam Transcendent tidak akan mudah dilakukan. Saat itulah. Suara Jefferson Lee terdengar dari luar pintu. Jerry Yang. Kamu telah mencemarkan nama baik keluarga Lee. Ayahku sangat marah. Ayo. Ikuti kami sekarang. Bersambung.